Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Tahun 2019 Besok lusa kita sudah memasuki tahun 2020 Semoga di akhir tahun ini Kita bisa muhasabah Mengevaluasi diri kita Kita sibuk Menghisap diri kita Apa yang telah dilakukan pada tahun 2019 Hitunglah dirimu sebelum kamu kelak nanti dihitung Gunanya Untuk kita Evaluasi itu Diperuntukkan agar kita bisa meningkatkan Kinerja Bisa meningkatkan amal Di tahun yang akan datang Yaitu tahun 2020 Dari evaluasi kita Mekasabah kita Tahun 2019 Kita perlu merencanakan Untuk tahun 2020 Bercita-cita Bercita-cita Berkeinginan Karena Rasulullah s.a.w. bersabda Al-amalu rahmatu minallahi li ummati Walau lahu ma ghorosa ghorisun syajaran Walau ardu adil ummu Walau adhan Bahwa cita-cita Keinginan Rencana Program itu Rahmat Allah untuk umatku Kalau tidak ada Cita-cita Tidak ada Keinginan Maka tidak ada Seorang kakek Mau menanam pohon Tidak ada Seorang ibu Mau menyusui Anaknya Pesan saya Untuk memasuki Tahun 2020 itu Sebagaimana Di dalam kitab Ikhya Ulu Mudin Yang pernah saya baca Anasukulluhum Halka Illal alimu Bahwa manusia itu Semuanya Sia-sia Kecuali Orang-orang yang berilmu Orang-orang yang berilmu itu Berarti Orang yang punya rencana Punya niat Punya azam Punya program Itu pun Juga Halka Wal alimu Orang-orang yang Mempunyai cita-cita Punya program Punya Gagasan Itu juga sia-sia Kecuali Gagasan Programnya itu Dikerjakan Dengan Baik Dan ketika Dikerjakan Dan juga sia-sia Sia-sia Tahun depan Lebih baik Daripada Tahun yang kita Lewati Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih